Pasukan Israel terus melakukan serangan balasan ke wilayah Palestina setelah negara itu resmi mendeklarasikan perang. Pada minggu 8 Oktober malam, lebih dari 500 sasaran Hamas dan jihad Islam dibom menggunakan catepur. Laporan itu disampaikan Pasukan Pertahanan Israel dalam keterangan resminya. Selain jet tempur, Israel juga mengerahkan helikopter dan artileri untuk menyerang calur Gaza. Tidak disebutkan berapa jumlah korban tewas maupun kerusakan yang ditimbulkan pada malam itu. Namun data terakhir yang dilaporkan, ada 413 warga Palestina yang tewas sejak deklarasi perang. Pasukan Pertahanan Israel menyebut Hamas dan jihad Islam sebagai kelompok teroris. Sebab mereka dituduh menargetkan warga sipil dalam serangannya pada Sabtu kemarin. Hingga saat ini lebih dari 1.100 warga Israel tewas dan ribuan lainnya terluka. Pecahannya perang antara kedua negara di Timur Tengah tersebut langsung menyedot perhatian dunia. Sebagian mendesak agar konflik segera diakhiri termasuk Indonesia dan Rusia. Sementara lainnya memberi dukungan penuh kepada Israel seperti Amerika Serikat dan juga Ukraina. Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!